Satu penyesalan Indra Syafri usai timnas U24 Indonesia kalah dari Taiwan Timnas U24 Indonesia menelan kekalahan dari Taiwan pada laga kedua grup F Asian Games 2022 Kekalahan itu membuat satu penyesalan bagi pelatih timnas U24 Indonesia, Indra Syafri Indra Syafri tidak menyangka timnas U24 Indonesia kalah dari Taiwan Padahal secara permainan, skuad Garuda mudah bermain baik dan terus memberikan tekanan kepada Taiwan Sayangnya, usaha yang dilakukan timnas Indonesia gagal membuahkan gol untuk timnas U24 Indonesia Sejatinya, kemenangan atas Taiwan sangat penting bagi timnas U24 Indonesia Jika dalam pertandingan menang, maka tim merah putih berhak mendapatkan tiket melaju ke babak 16 besar Asian Games 2022 Kekalahan itu yang membuat perjuangan timnas U24 Indonesia semakin berat Timnas U24 Indonesia menyisakan satu pertandingan lagi melawan Korea Utara Ini menjadi laga hidup dan mati bagi timnas U24 Indonesia apabila ingin melaju ke babak selanjutnya Timnas U24 Indonesia wajib menang atas Korea Utara Tentu saja pertandingan itu tidak akan mudah bagi timnas U24 Indonesia Indra Syafri menyesal timnas U24 Indonesia kalah dari Taiwan Padahal seharusnya timnas U24 Indonesia bisa menang Bagi Korea Utara, melawan timnas U24 Indonesia menjadi pertandingan biasa saja Sebab Korea Utara kini sudah lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022 Korea Utara berhasil meraih dua kemenangan atas Taiwan dan Kyrgyzstan Kini mereka duduk di puncak kelasemen sementara grup F Indra Syafri akui taktiknya gagal saat timnas U24 Indonesia dibungkam Taiwan Bermain bertahan di babak pertama, Taiwan mencoba tampil menyerang pada awal babak kedua Taktik itu cukup berhasil Indra Syafri menjelaskan sebelum pertandingan dia menyadari bahwa Taiwan akan bermain bertahan Sudah membaca permainan tim lawan sekuat Garuda Muda justru kesulitan membongkar pertahanan lawan Selain itu kesalahan saat mengantisipasi serangan balik justru bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tim lawan Dilihat dari statistik, skuat Garuda Muda sebenarnya menguasai pertandingan Mereka juga mencatatkan 9 kali tendangan kegawang Namun hal ini tidak berjalan dengan baik karena tidak ada peluang yang bisa dikonversi menjadi gol Permainan bertahan Taiwan masih terlalu tangguh dan akhirnya skuat Garuda Muda harus menerima kekalahan Indra Syafri ungkap pesan Erik Thohir selesai timnas U24 Indonesia dibungkam Taiwan Pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri membeberkan pesan ketua umum PSSI Erik Thohir selesai Garuda Muda dibungkam Taiwan Timnas U24 Indonesia memang dipaksa mengakui keunggulan Taiwan pada laga kedua grup F Asian Games 2022 Timnas U24 Indonesia tampil cukup kesulitan meski berusaha menekan terus-menerus Namun para pemain timnas U24 Indonesia tak bisa berbuat banyak karena rapatnya pertahanan Taiwan Hal ini juga telah diakui oleh Indra Syafri bahwa tim merah putih sampai frustrasi membongkar pertahanan Taiwan Akan tetapi segala cara hingga pergantian pemain dilakukan pun masih membuat tak berdaya Bahkan beberapa kali mencoba melakukan tendangan spekulasi ke arah gawang Taiwan langsung Tetapi tak ada yang berbuah gol dan akhirnya mereka harus mengakui keunggulan tim lawan Hasil ini pun membuat tim asuhan Indra Syafri masih harus berjuang di laga pamungkas melawan Korea Utara nantinya Sebab saat ini tim merah putih menempati posisi ketiga klasemen grup F karena hanya sekali menang dan sekali kalah Melihat hasil ini tentu saja Erik Thohir menghubungi Indra Syafri seusai pertandingan Indra Syafri pun mengungkapkan pesan dari orang nomor 1 di PSSI Menurutnya Erik Thohir menekankan agar para pemain tetap semangat untuk menghadapi laga selanjutnya Tak hanya memberi semangat kepada tim Garuda Erik juga mengingatkan para pemain agar lebih berani dalam melakukan tendangan dari luar kotak penalti Indra menjelaskan bahwa Erik Thohir juga meminta para pemain untuk lebih berani Apalagi tim Nas U24 Indonesia saat melawan Taiwan tadinya terlihat cukup buntu Sehingga harus lebih berani melakukan tendangan dari luar kotak penalti lawan Erik meminta pemain tim Nas U24 Indonesia tak akan takut-takutan lagi nantinya Apalagi peluang tim Nas U24 Indonesia saat ini untuk lolos ke babak 16 besar hanya melalui Korea Utara Tim merah putih itu bisa menjaga asal lolos ke babak selanjutnya apabila bisa mengalahkan Korea Utara Untuk itu tim asuhan Indra Syafri ini diharapkan bisa meraih 3 poin Agar target ini terwujud Erik Thohir pun meminta agar para pemain tampil mati-matian Menurutnya bola itu bundar dan apapun bisa terjadi dalam pertandingan nantinya